Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Masih berjumpul lagi dengan channel Kesayangan kita bersama Roji Tutorial Desain Grafis Pada Video kali ini Kita akan belajar untuk membuat X Banner Dengan Tema promosi Sepulah instansi atau sekolah Nanti kita akan Buat layoutnya Desainnya seperti yang ada Pada video ini teman-teman Baik teman-teman Langsung saja kita mulai Langkah pertama kita setting dulu Layoutnya Lebarnya X Banner itu 60 cm x 160 cm Teman-teman Kita klik file ini Kemudian Kita setting layoutnya Disini lebarnya 60 cm x 160 cm x Tingginya Jika sudah seperti ini Kemudian kita setting Resolusinya Layout Backsetup Ini teman-teman Kecilkan saja 72 pixel 72 tpi Jika ada suara Tembak-tembak Itu teman saya Teman-teman Yang lagi main Mobile Legends Jangan Didengarkan Teman-teman ya Lanjut Kita langsung Langkah pertama Setelah layoutnya Jadi Sekarang Teman-teman Buat Ukuran Backgroundnya dulu Ini kita pecah dulu Teman-teman ya Ini kita pecah Kita pedas Untuk backgroundnya ini Teman-teman Teman-teman tinggal download Di halaman deskripsi Sudah saya sediakan Semua file-nya Nanti setelah di download Asimnya akan jadi Seperti ini Teman-teman bisa download Semua Ini sudah saya sediakan Semua di Deskripsi Teman-teman tinggal Masukkan aja Biar cepat Caranya Buka asim downloadnya Kemudian tinggal Digeser Ke Corel Draw Kemudian Teman-teman tinggal Taruh di tengah-tengah Biar lebih mudah Teman-teman Buat Resolus tanggal Kotak dulu Dengan ukuran yang sama Dengan layoutnya Lifeternya tadi 60 cm Kemudian tingginya 160 cm Terusnya tekan P Di keyboard Kemudian Fikernya tekan P juga Kemudian Tekan Shift Jadi Resolus tanggal Tekan R Rata kanan Nah Seperti itu teman-teman Tarangnya Ini kita akan Teruskan dulu Control N Di keyboard Biar dia ada Di belakang Resolus tanggal Kemudian berikutnya Teman-teman Membuat Logo Teman-teman Logonya Madrasah ini Sudah saya sediakan Di dendotan Teman-teman Tinggal masukkan lagi Seperti saya tadi Kita buka Dendotannya Teman-teman Ini teman-teman ya Tinggal di geset Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kemudian untuk background logonya Teman-teman Buat lingkaran seperti ini Caranya Pakai ellipse tool Kemudian tekan control Biar simetris lingkarannya Labernya disini Saya menggunakan Ini Ada dua lingkaran Teman-teman Labernya saya menggunakan Diameter 23,65 cm Setelah itu saya beri warna dalamnya Ini 23 teman-teman Sekarang Kita sama Oke Outline-nya kita kasih warna putih Warna cyan juga Yang terdiri atas Balamnya kita kasih warna cil Seperti ini Sepertinya masih kurang lebar Mungkin Tidak di bihan Jadi Seperti ini Kita Bisa 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 Seperti ini Berikutnya Teman-teman Buat yang Yang Duel Lingkaran Seperti ini Diameter 27,3 Sama Kita bisa Copyfax Dari sini Sama Kita Kelibarkan Kemudian Diameter Kita Berarti Kita Kasih warna Kuning Dulu Biar Ada Bedanya Kemudian Kita Ke Belakang Kan Caranya Control Backdown Atau Teman-teman Bisa Cara Kayak Gini Di Kanan Order Behind Taruh Di Belakang Yang Ini Setelah itu Tentu Secara Kitu Adanya Tekan Wurus C Di Keyword Dan E Terata Secara Horizontal Dan Terata Secara Vertical Dan Kita Kasih Warna Lingkaran Yang Luar Hidu Hidu Ini Teman-teman Nah Ini Kotinya Sagar 009D4C Lanjut Teman-teman Sekarang Kita Cut Control X Kita Masukkan Ke Playout Kebuatan Kita Kemudian Kita Taruh Di Belakang Logo Ini Di Grup Dulu Teman-teman Teman-teman Kemudian Kita Taruh Di Belakang Logo Caranya Klik Kanan Order Behind Pilih Logonya Teman-teman Kemudian Selisi Keduanya Tekan J Tekan Klik Berikutnya Teman-teman Buat Yang Sudah Ini Saya Hapus Berikutnya Teman-teman Buat Ini Terus Panjang Sampai Kebawah Taruh Di Sebelah Kirinya Background Yang Ini Warnanya Itu Sama Dengan Warna Iju Ini Kita Langsung Ke Layout Buatan Kita Buat Pakai Kotak Ice Channel Arapkan Ke Cudutnya Tarik Kebawah Kemudian Mesti Aku Balik Ini Pak Kebawah Kemudian Pilih Warnanya Warnanya Pakai Warna Iju Kebawah Outend Nya Dihilangkan Teman-teman Luka Nanti Akan Biar Rabu Ini Kita Kekanan Sedikit Biar Tidak Belahkan Putih Tutup Tutup Ini Kita Berikutnya Teman-teman Sekarang Buat Background Dihilangkan Kata-kata Untuk Branding Sebuah Instansi Kekanan Teman-teman Bisa Langsung Download Saja Sudah Ada Di Bidik Siling Jika Sudah Download Teman-teman Tinggal Geser Saja Kayak Tadi Buka Dulu Layout Kemudian Geser Saja Kayak Gini Gitu Saja Teman-teman Bisa Tinggal Di Setting Akan Sikit Ini Agak Kekanan Sikit Cukup Kemudian Logo Taruh Di Tengah Senter Seperti Itu Teman-teman Berikutnya Kita Membuat Nih Senteri Yang Sedang Naik Tawat Tidak Usah Membuat Teman-teman Tidak Usah Prosing Lama-lama Langsung Ajar Download Di Deskripsi Setelah Download Tinggal Masukkan Lagi Seperti Tadi Kita Masukkan Lagi Kemudian Tinggal Kita Tata Oh Ya Teman-teman Presiden Ini Sebab saya Cetak Termasinya Tidak Pecah Jadi Teman-teman Bisa Pake Eval Yang Menurut Dari Video Deskripsi Video Berikutnya Teman-teman Buat Warna Ijo Juga Untuk Menutupi Bagian Bauer Yang Hitam Ya Tidak Kelihatan Anak Caranya Sama Seperti Pake Spangle Kemudian Kemudian Tidak Pertinya Dan Outlinenya Kita Kasih Warna Lain Dulu Outlinenya Dihilangkan Kemudian Pilih Warna Dari Setelah itu Masih Kembalikan Normal Pesawatnya Kita Naikkan Ke Atas Order Dari Sorry Salah Teman-teman Kita Antil Control Y Klik Kanan Order In Front Of Di Depan Bawah Berikutnya Teman-teman Kita Membuat Materinya Ini Kita Buat Materi Disini Aja Ini Kita Tetap Badrasi Usah Berkarisma Kita Ketek Manual Pake Text Tool Ketek M Adres Ya Teman-teman Bisa Pake Kata-kata Segeri Ya Sesuai Dengan Orderan Dari Klien Teman-teman Phone Nya Disini Saya Pake Book Service Post Ada Titus Digi Juga Tondor Install Dari Gunakan Ini Ikurannya Saya Menggunakan Tondor Juga Teman-teman Bisa Setting Sendiri Ini Saya Kesan Dengan Biasa Saya Besarkan Tapi Saya Klikkan Di Atas Text Biar Agak Bebal Sikit Adlet Saya Buat Sebagai Pembantu Font Cukup Sekarang kita Buat Open Yang Ini Karena Kita Pake Untuk Menopel Yang Phone Yang Hitam Kita Harus Pilih 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 Hasil Yang Masih Disini Teman-teman Besarkan Otek Nya Kita Kasih 30 Kemudian Kasih Warna Kuning Dulu Biar Dibarkan Keturan Yang Tadi Kita Pas Ke Kuning Ini Untuk Putih Ini Terlalu Lebar Teman-teman Kita Kecilkan 20 Musik Jangan Lupa Tetap Di Play Teman-teman Biar Tidak Nantuk Cukup Ya Pake 20 Poin Kemudian Kita Perlu Lagi Yang Hitam Paling Bawah Ini Harus Kita Copy Yang Tapi Sebelum Itu Yang Pun Ini Kita Kasih Warna Putih Dulu Kemudian Kita Copy Kemudian Yang Masih Disini Lagi Kita Kasih Warna Hitam Dulu Kemudian Kita Besarkan Dan Dalam Kemudian Kita Besarkan Saya Ulangi Biar Tidak Bingung Tidak Bingung Baik Saya Siarkan Kuning Dulu Kuning Ini Sebagai Warna Putih Disini Ini Saya Kasih Ijo Dulu Biar Tak Bingung Ijo Kemudian Kuning Ini Sudah Warna Popi Kita Putih Yang Hitam Kita Pakai Kopi Yang Kuning Kita Kopi Kemudian Yang Masih Terus Disini Ini Teman Teman Besarkan Bapak Bapak Kita Buat 35 Misalkan Kemudian Silahkan Besar Lalu Klik Kanan Kiri Sudah Sudah Kemudian Teman Teman Paste Ctrl V Yang Lagi Sudah Kita Kopikan Guning Kemudian Teman Teman Turunkan Caranya Tekan Ctrl D Keyboard Kontrol Sama Tombol Backdown Tulisanya BGDN Ada Di Sebelah Enter Biasanya Klik Sekali Artinya Dia Turun Sekali Turun Satu Langkah Ke Bawah Ke Belak Kemudian Ini Agak Saya Tutur Sedikit Hitam Yang Atas Tipis Kita Pilih Yang Hitam Biar Tidak Monoton Sepertinya Terlalu Lebar Yang Hitam Kita Ketikan Lagi Dibuat Dibuat Coba Pas Nang Malet Setelah Yang Kuning Kita Kembalikan Kostum Situ Yaitu Warna Putih Klik Kanan Di Atap Pernah Kemudian Yang Bawah Punggul Dan Berperta Kemudian Klik Kanan Kecer Kecer Kelepanan Balik Kemudian Yang Belakang Kita Habus Kita Ambil Yang Kuning Waktunya Kita Warna Hitam Klik Kanan Di Atas Warna Hitam Dan Kita Pas Biar Bisa Pas Sepertinya Kita Kasih Warna Yang Beda Merah Dan Isinya Kita Hapus Sorry Tidak Sudah Semalah Ini Ukurannya Nah Ini Kita Copy Ukurannya Cip Enter Sudah Pas Tinggal Dikasih Waktunya Hitam Nah Cukup Teman Teman Kita Kecerkan Sedikit Waktunya Kebesaran Sedikit 17 Cukup Oke Jadi Teman Teman Ini Materinya Untuk Yang Atas Sudah Siap Tinggal Dikidah Kemudian Sekalian Kita Buat Materi Yang MDSN Dual Kediri Ini Phone Pake Phone Milunium Kita Ambil Aja Dari Sini Kita Buat Yang Masih Standard Teman Teman Kita Buat Phone Aja Dari Awal Pake Aja Lagi Dan Kita Ketik MDS N 2 Kediri Phone Pake Milunium Kemudian Ini Kita Lepaskan Keser Aja Tidak Bapak Di bawah Setelah Itu Teman Teman Kasih Outland Warna Putih Tapi Disini Saya Kasih Kuning Dulu Biar Autism Kemudian Kita Besarkan Ukurannya 25 Misalkan Oke 25 Pas Disini Saya Menggunakan Bayangan Teman Teman Cara Menggunakannya Jangan Lupa Dikasih Warna Merah Kembalikan Pake Drop Shadow Kita Klik Klik Tahan Geser Kesini Ini Ini Makan Ram Banyak Lepaskan Mungkin Kalau Lepaskan Sifat Rendah Biasanya Agak Lepaskan Untuk Responding Bisa 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 Nanti Biar Baga Kemudian Setting Kita Nek Satu Hitam Biar Lebih Silah Selesai Materi Untuk Kalimat Ketiga Sudah Selesai Berikutnya Kita Group Control G Berikutnya Kita Buat Yang Kata Kata Unggul Dalam Tidak Popul Dari Gini Hampir Sama Ini Klik Dua Kali Untuk Mengetik Tuk Tuk Control A Ketik Unggul Dalam Ketik Dua Kemudian Lebarnya Angkanya Ini 195 Akurannya Kopi Aja Pas Teman Teman Bisa Ketik Ini 195 511 Point Jika Sudah Teman Teman Sekarang Tinggal Ditata Dulu Biar Tidak Bingung Kita Setting Dulu Kita Cut Control X Kemudian Pilih Layout Yang Baru Kita Buat Tadi Kemudian Tekan Control V Kemudian Logonya Ini Di Atas Terus Sama Terus Terus Teman Orang Di Atas Madras Sama Terus Karisma Terus Ini Teman 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 Ya Tekan C Biar Center Ini Kita Naikkan Lagi Kemudian Kurang Sepertinya Kemudian Ande aja Ada Disini Kita Turunkan Sedikit Turfs Put Tidak Bisa Saat Kisah Tidak Terus Sama Ya Tidak Tidak Farbi Tidak 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 Mata selamat menikmati 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 Hai naga leger ya ini sampai dalamnya cuma kelihatan segini kita klik pilih harus melihat pernafis untuk bikin yang itu kita lebar kemudian kita melihat video silik tiba-tiba nya dengan isi sekarang kita angkut ini kita jika terlalu ketempatan bisa tidak terlalu ketempatan kemudian berikutnya kita buat yang bawah ini teman-teman ini disubuh jangan lupa biar tidak lebih responding jangan lupa sedikit lagi yaitu membuat alamat yang bawah buat ini saya pakai 1 milenium ukurannya 87,275 koin saya taruh sini dulu saya kasih warna hijau sesuai dengan warna background kemudian saya kasih otak warna black saya bisa pilihannya buat 17 menurutkan saya sedikit buat 15 oke 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 teman 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 hijaunya ini pakai hijau background yang di logo tadi hijau hijau ini teman teman hijau yang ada di background logo ini kita lanjutkan tinggal sedikit lagi ini kita sempitkan kita geser aja dari samping teman teman ini tidak apa-apa kalau hanya sedikit kemudian kita taruh bawah dulu kemudian kita buat yang ini klik dua kali klik geser geser dulu baru di klik ya geser dulu kemudian klik kanan klik dua kali klik kontrol A edit tag klik 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 kemudian kembali kemudian ini ukurannya 34 oke kita kecilkan kiri warnanya putih, kita kecilkan sedikit biar tidak mengganggu 10 misalkan oke ini juga kita kasihkan sedikit buat 10 oke setelah itu tinggal kita pindahkan group, cut, ctrl s, kita ke layout yang baru tadi ctrl c jangan tinggal kita ungroup lagi selesai teman-teman sudah kemudian setelah itu sebelum kita kirim kepercetakan kita cek sekali lagi sudah sama kita group semua ini sudah pas, ini kita korek sedikit nah sudah pas kemudian tekan group ini klik group object kemudian teman-teman shift baru di export caranya bisa pakai sini atau shortcutnya ctrl e pilih atau dari file export pilih teman-teman kemudian jpeg kemudian klik oke kemudian warnanya teman-teman jangan pakai yang RGB ya pakai yang CMYK ini kita pakai 100 saja biar bagus terus kita pecah kemudian yang bagian yang ini teman-teman resolusi sampai cek pastikan 72 dpi sudah sudah tekan oke nah ini madrasahnya masih di atas ini teman-teman kita harus ulangi lagi tapi ada koreksi sedikit soalnya ya kita tag lagi ini kita keserutan sudah kita ke belaknya kemudian kita ulangi lagi shift dulu export kemudian kemudian oke sudah kita cek hasilnya dari sini klik 2 kali nah sudah ini teman-teman file ini bisa teman-teman kirim kepercetakan untuk cek insya Allah sudah tidak akan bisa terima kasih teman-teman demikian cara membuat explainer yang benar sampai ke percetakan siap cek semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang yang sedang berkejolak di dalam dunia design grafis semoga usahanya tambah lancar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati